selamat menikmati bentuk dan tamburan sesuatu kali ini kita akan belajar tentang desainer pakaian apa itu ya saudara T? seorang desainer pakaian biasanya menciptakan rancangan pakaian yang benar-benar masih baru selama itu desainer juga memilih warna, pola, serta bahan yang digunakan sebagai bagian dari rancangan yang dibuat demikian tadi ya Ustaz Harati tentang seorang desainer lalu kegiatannya apa ya? kegiatan yang pertama akan menggambar celana atau menggambar rok yang laki-laki menggambar celana yang perempuan menggambar rok ya jangan lupa kemudian digunti dan ditempel di buku 3M selamat menikmati selamat menikmati kemudian kegiatan yang kedua anak soleh dan soleh akan menyusun kartu kata menjadi kalimat seperti contoh berikut ini anak soleh dan soleh kegiatan hari ini anak soleh akan menyusun kata menjadi sebuah kalimat Nina merancang pusana pertama-tama yang dilakukan adalah bunda memberi contoh tulisan Nina merancang pusana kemudian bunda juga membuat kartu kata Nina kartu kata merancang dan kartu kata pusana kemudian mintalah anak anda untuk menyusun di bawah kalimatnya dari Nina kemudian merancang selanjutnya pusana mintalah anak untuk membacanya Nina merancang pusana kegiatan selanjutnya anak soleh-soleh akan mengukur lengan baju yang ada di rumah dengan menggunakan metlin jika tidak ada anak soleh boleh menggunakan penggaris caranya seperti ini dipaskan kemudian sampai bawah ternyata ukurannya adalah 31 cm ditulis angkanya panjang lengan panjang lengan 31 cm selamat mengerjakan anak soleh kegiatan selanjutnya anak soleh-soleh akan menulis huruf dan fa caranya bikin lengkungan kecil lengkungan besar seperti huruf ha kemarin tapi dikasih titik dikasih harokat begitu seterusnya sampai selesai kemudian huruf ha bikin buletan terus dikasih garis lengkung sampai selesai selamat mengerjakan demikian lagi kegiatan kali ini selamat mengerjakan dan selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh